Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak semuanya, kembali lagi kita disini akan belajar tentang sejarah Indonesia untuk kelas 10 SMK di bab 1 yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia Ada pun tujuan pembelajarannya adalah memahami hasil-hasil dan nilai-nilai masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat Nah kali ini kita akan bahas tentang perkembangan teknologi pada masa manusia perubah saat dulu ya Kita akan bahas ketika kebudayaannya mereka itu menggunakan batu dan tulang lalu mereka tinggal di pantai dan di gua, lalu mereka mengenal api, lalu ada sebuah revolusi dan konsep ruang pada hunian Nah kita sekarang sudah masuk ke materi terakhir di bab 1 yaitu F, Perkembangan Teknologi Nah anak-anak semuanya bisa dilihat di layar ya di gambar itu adalah apa anak-anak itu biasa kita sebut dengan nama cobek ya peralatan dari batu yang masih digunakan sampai sekarang Nah gambar ini adalah gambar peralatan rumah tangga yang sudah sangat lama dikenal di lingkungan ibu rumah tangga di Indonesia apalagi di Jawa Yang jelas peralatan itu terbuat dari batu yang merupakan warisan nenek moyang Nah peralatan dari batu ini sampai sekarang masih digunakan oleh masyarakat kita Nah perlu anak-anak ketahui juga sekalipun belum mengenal tulisan manusia purba pada saat itu mengembangkan kebudayaan dan teknologi Teknologi waktu itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan Dalam praktiknya peralatan atau teknologi bebatuan tersebut dapat berfungsi serbaguna Nah pada tahap awal itu alat yang digunakan masih bersifat kebetulan atau seadanya atau apa namanya yang kita kenal dengan sifat trial and error Tapi lama-lama mereka mulanya itu mereka hanya menggunakan benda-benda dari alam ya terutama batu Tetapi teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kurun waktu yang begitu panjang Nah makanya sekarang pun masih tetap kita temukan hasil kebudayaan dari zaman nenek moyang dahulu Nah sekarang kita lihat yang pertama antara batu dan tulang Peralatan pertama yang digunakan oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang Peralatan ini berkembang pada zaman paleolitikum atau zaman batu tua Zaman batu tua ini bertepatan dengan zaman neozoikum terutama pada zaman pada akhir zaman tersiar atau awal zaman kuartier Ananya masih ingat ketika zaman inilah mulai muncul manusia purba dan zaman ini berlangsung sekitar 600 ribu tahun yang lalu Zaman ini merupakan zaman yang sangat penting karena terkait dengan munculnya kehidupan baru Yakni munculnya jenis manusia purba dan zaman ini dikatakan zaman batu tua Karena apa? Karena hasil kebudayaannya terbuat dari batu yang relatif masih sederhana dan kasar Nah kebudayaan zaman paleolitikum ini secara umum kita kenal dengan kebudayaan pasitan dan kebudayaan ngandong Nah sekarang kita lihat yang pertama kebudayaan pasitan Anak-anak bisa lihat di gambar ini adalah hasil kebudayaan pasitan ya Ada kapak perimbas lalu ada pahat genggam Nah kebudayaan ini berkembang di daerah pasitan makanya dibilang kebudayaan pasitan ya di Jawa Timur Beberapa alat dari batu ditemukan di daerah ini Dan alat batu itu masih kasar dan bentuk ujungnya itu agak runcing tergantung kegunaannya Nah jadi ini batunya ini kan masih kasar tetapi di ujungnya ini runcing dan ini tajam Seperti itu alat batu ini sering disebut juga dengan kapak genggam Karena dia seperti segenggam ketika kita genggam batu di tangan kita ya Atau kapak perimbas Dan kapak ini digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian Disambing kapak perimbas di pasitan juga ditemukan alat batu yang disebut dengan chopper sebagai alat penetak Di pasitan juga ditemukan alat-alat serpi Lalu yang kedua ada kebudayaan ngandong Sama ya seperti kebudayaan pasitan Kebudayaan ngandong ini berkembang di daerah ngandong dan juga di Sedorejo dekat Ngawi Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang Nah alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan Digunakan sebagai penusuk atau belati Jadi ini dari tulang atau tanduk ya tulang hewan ya ini digunakan sebagai penusuk Lalu selain itu ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi Ya seperti ini Di sangiran juga ditemukan alat-alat dari batu Bentuknya indah seperti kalsedon ya alat-alat ini sering disebut dengan fleks Lalu yang kedua kita lihat antara pantai dan gua Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu madia atau zaman batu tengah Madia itu tengah yang dikenal dengan zaman mesolitikum Nah hasil kebudayaan batu madia ini sudah lebih maju apabila dibandingkan hasil kebudayaan di zaman paleolitikum atau batu tua Sekalipun demikian bentuk dan hasil hasil kebudayaan zaman paleolitikum itu tidak serta merta punah ya Tetapi mengalami penyempurnaan Bentuk fleks dan alat-alat dari tulang terus mengalami perkembangan Dan secara garis besar kebudayaan mesolitikum ini terbagi menjadi dua kelompok besar yang ditandai lingkungan tempat tinggal Yaitu di pantai dan di gua Lalu pertama kita lihat ada namanya kebudayaan joken modinger Istilah joken modinger ini istilah dari bahasa Denmark Joken artinya dapur dan moding dapat diartikan sampah Jadi joken modinger ini sampah dapur Dalam kaitannya dengan budaya manusia joken modinger ini merupakan tumpukan timbunan kulit siput Ya seperti ini dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsadi Aceh sampai Medan Nah dengan joken modinger ini dapat memberi informasi bahwa manusia purba zaman mesolitikum itu umumnya mereka tinggal di tepi pantai Dan kapak genggam yang ditemukan di bukit kerang ini di pantai Sumatera Timur itu diberi dengan nama pebel atau lebih dikenal dengan kapak Sumatera Yang kedua ada kebudayaan Abriss of Roach Kebudayaan ini merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua Hal ini mengindikasi bahwa manusia purba pendukung kebudayaan ini tinggal di gua Kebudayaan ini pertama kali dilakukan penelitian oleh von Stelkalsveld di Gua Lawa dekat sampung Ponorogo Penelitian ini dilakukan tahun 1928 sampai 1931 Dan beberapa hasil teknologi bebatuan yang ditemukan pada saat itu adalah ujung panah, fleks, batu penggilingan Dan juga ditemukan ala-ala dari tulang dan tanduk rusah Sehingga kebudayaan Abriss of Roach ini banyak ditemukan nih di Besuki ya di Bojonegoro Terus ada juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamoncong Lalu yang ketiga kita akan mengenal api ya Jadi bagi manusia purba proses penemuan api ini merupakan bentuk inovasi yang sangat penting Penemuan pada periode manusia homo erectus Api digunakan untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin Nah dengan api kehidupan menjadi lebih bervariasi dan berbagai kemanjuan akan disapai Teknologi api dapat dimanfaatkan manusia untuk berbagai hal ya Di samping itu penemuan api ini juga memperkenalkan manusia pada saat itu dengan teknologi memasak makanan Yani memasak dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu Dan manusia purba pada saat itu juga menggunakan api sebagai senjata Wah kok bisa ya api sebagai senjata Nah api pada saat itu digunakan manusia untuk menghalau binatang buas yang menyerangnya Jadi api dapat juga dijadikan sumber penerangan Melalui pembakaran pula manusia dapat menaklukkan alam Seperti membuka lahan untuk garapan dengan cara membakar hutan Nah kebiasaan bertani dengan menebang lalu bakar ini adalah kebiasaan kuno yang tetap berkembang nih sampai sekarang Pada awalnya pembuatan api ini dilakukan dengan cara membenturkan Dan menggosok benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat lainnya Sebuah batu yang keras misalnya batu api ya Jika dibenturkan kebatuan keras lainnya maka akan menghasilkan percikan api Jadi ini percobaan dari manusia purba ya Jadi mereka itu ada yang seperti ini dia nanti dari kayunya ini lalu dia akan putar-putar lalu muncul lah nanti percikan api Atau misalnya dari dua batu ini dia nanti akan benturkan sehingga muncul lah nanti api ya Nah percikan tersebut kemudian ditangkap dengan daunan kering Nah jadi mereka itu timpa api itu dengan daunan kering atau dengan kayu-kayu ya Ada yang dari daunan kering, lumut atau material lain yang kering sehingga timbul lah api Nah pembuatan api ini dapat juga dilakukan dengan menggosok suatu benda terhadap benda lain Baik secara berputar, berulang atau bolak-balik Sepotong kayu keras misalnya ya Jika digosokkan pada kayu lainnya akan menghasilkan panas Karena gesekan itu kemudian menimbulkan api Lalu kita masuk yang keempat, sebuah revolusi Perkembangan zaman batu yang dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum Nah pada zaman ini dikatakan sebagai zaman batu muda Dan di zaman ini terjadi revolusi kebudayaan Yaitu terjadi perubahan pola hidup manusia Pola hidup yang seperti apa? Ya pola hidup food gathering digantikan dengan food producing Nah ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya ya Mereka mulai mengenal bercocok tanam, beternak Itu sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan Hidup bermasyarakat dengan bergotong royong mulai dikembangkan Dan hasil kebudayaan yang terkenal pada zaman itu Secara garis besar dibagi menjadi dua tahap perkembangan Yang pertama ada kebudayaan kapak persegi Nah kapak persegi ini berasal dari penyebutan yang disebut oleh seorang toko von Helngelden Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut Kapak persegi ini bentuknya persegi panjang dan ada juga yang berbentuk trapezium Lalu ukuran alat ini juga bermacam-macam Ada yang besar, kalau yang besar itu disebut dengan beliung atau pacul atau cangkul Kalau kita biasa bilang cangkul Bahkan sekarang sudah ada yang diberi tangkai Sehingga persis seperti cangkul zaman sekarang Nah sementara yang berukuran kecil itu namanya tarah atau tatah Kapak persegi ini cocok sebagai alat pertanian Lalu ada kebudayaan kapak lonjong Kenapa disebut kapak lonjong? Karena dari bentuk penampang alat ini berbentuk lonjong Ya ini kapak lonjong, ini kapak persegi Kelihatan ya perbedaannya Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur Nah pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai Dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga menjadi tajam Kapak yang ukuran besar disebut dengan walzenbel Dan kapak yang kecil dinamakan dengan klenbel Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama Di kepulauan Indonesia bagian timur Seperti Papua, Pulau Seram, dan Minahasa C. Perkembangan zaman logam Mengakhiri zaman batu masa Neolitikum itu mulai dikenal lah zaman logam Atau biasa disebut dengan masa perundagian Masih ingat apa itu masa perundagian? Undagi, para ahli Pada masa ini ada mulai muncul kelompok-kelompok masyarakat Yang sudah punya keterampilan Itu namanya masa perundagian Zaman logam di kepulauan Indonesia ini agak berbeda Bila dibandingkan dengan zaman yang ada di Eropa Di Eropa zaman logam ini dialami dalam tiga fase Tembaga, perunggu, dan besi Tapi kalau di Indonesia itu cuma dua ya Perunggu dan besi Zaman perunggu ini merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu ini ada kapak corong Nekara, moko, dan berbagai barang perhiasan lainnya Lalu kita lihat materi yang terakhir ada konsep ruang pada hunian atau arsitektur Bentuk arsitektur pada masa praaksara dapat dilihat dari tempat hunian manusia pada saat itu Nah misalnya nih sulit ya mungkin ya kita bayangkan dan menyimpulkan bentuk rumah dan bangunan yang berkembang pada masa praaksara saat itu Dari pola mata pencarian manusia yang sudah mengenal berburu, melakukan pertanian sederhana dengan ladang berpindah Itu memungkinkan adanya pola pemukiman yang telah menetap Nah tanda buktinya itu adalah cap tangan atau lukisan di goa yang banyak ditemukan di Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan Ini dikaitkan dengan ritual penghormatan atau pemujaan nenek moyang, kesuburan, dan inisiasi Baik anak-anak semuanya, sampai disinilah pertemuan kita hari ini untuk materi bab 1 bagian F Terima kasih atas perhatiannya, kita akan melanjutkan untuk materi bab 2 di video pembahasan berikutnya Oke semuanya, thank you for attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton